Saudara warga di Dusun, Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, kembali beraktivitas pasca penyerangan orang tak dikenal akhir Juli lalu. Namun warga mengaku masih khawatir, terjadi aksi teror lanjutan. Warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh kopi, kembali beraktivitas meski mengaku khawatir, aksi teror susulan. Walaupun aktivitas mereka hanya sebatas menjemur kopi di halaman rumah, warga berharap kasus teror ini berakhir dan pelaku penyerangan ditangkap. Lebih lengkap soal aksi teror orang tak dikenal di Dusun, Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Hernawan Mustika. Hernawan, selamat siang. Jadi bagaimana aktivitas warga pasca penyerangan orang tak dikenal? Apakah ada penjagaan khusus di sana? Ya, selamat siang, Pak Kalis dan juga saudara. Bisa saya laporkan kondisi Desa Mulyorejo, khususnya Dusun, Baban Timur, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, saat ini berangsur normal. Artinya petani yang sebagian besar buruh kopi sudah beraktivitas secara normal. Mereka salah satunya menjemur atau mengeringkan hasil panen kopi di halaman rumah mereka. Penjagaan ketat terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pambang Praja, berikut juga Satuan Kepolisian Hutan Setempat, sebagai antisipasi adanya aksi teror susulan. Penjagaan juga dilakukan sebagai bentuk memberikan kenyamanan kepada warga dan juga sekaligus memberikan motivasi, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan kepada warga yang terkena dampak aksi penyerangan orang tak dikenal tersebut. Bisa saya laporkan bahwa kejadian ini sebenarnya terjadi pada awal bulan Juli kemarin hingga terus terjadi aksi teror susulan dan puncaknya pada Sabtu kemarin, tanggal 30 Juli malam. Nah, jauhnya lokasi dari kota dengan TKP yang merupakan di tengah hutan, perhutani di ladang kopi yang terletak di antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Kalibaru, baru terungkap dua hari kemarin berkat laporan warga seperti yang dilaporkan berikut ini, Mas Kali. Untuk pelakunya, Hernawan, apakah sudah ada saksi-saksi yang diperiksa, lalu juga apakah sebenarnya polisi ini sudah tahu motifnya apa sebenarnya di balik penyerangan ini? Bisa saya laporkan, hingga saat ini polisi belum bisa memastikan apa motif yang terjadi dan apa latar belakang aksi penyerangan tersebut. Karena memang masih banyak informasi yang berkembang, baik itu di kalangan masyarakat setempat maupun juga dengan warga-warga desa di sebelahnya. Nah, sejumlah saksi juga terus dilakukan oleh Keputugas Kepolisian, namun belum bisa memastikan beberapa orang. Dan kejadian ini memang terjadi, baru dilaporkan beberapa hari terakhir karena memang jauhnya lokasi dari perkotaan, seperti yang dijelaskan oleh salah satu warga berikut ini. Keputugas Kepolisian keluar rumah berarti enggak ya sebagian termasuk keluar rumah tapi diam ya ya diam enggak bisa apa-apa lah pokoknya bawa saja Pak pakai parang marit ciri-cirinya pakai topeng atau gimana sebagian ya Pak pakai anu pakai masker pakai masker pakai masker kondisi saat ini di desa beban timur khususnya dusun beban timur desa mulia rejo kecamatan silo Jember Jawa Timur sudah beraktifitas normal kembali meskipun warga mengaku masih merasa ketakutan dan ada trauma jika terjadi aksi susulan seperti itu Pak sekali baik semoga tentunya tidak ada lagi aksi susulan teror-teror semacam ini terima kasih banyak hernawan mustika melaporkan langsung dari Jember Jawa Timur